selamat menikmati yang sudah menerima ketempatan ROTSO bersama Ustaz Al-Fiyan Tanjung bersama Majelis Taklim Alislah Soloraya pada malam hari ini yang ini merupakan urutan sudah ketiga yang pertama kemarin di Kaluran Joyosuran yang kedua Kaluran Wajosongo yang ketiga ini di Kalurahan Banyuanya InsyaAllah ROTSO Majelis Taklim Alislah bersama Ustaz Al-Fiyan Tanjung terus akan kita lanjutkan nanti di Soloraya InsyaAllah kemudian Alislah mengadakan menggandeng bersama Uat ini dengan tujuan yang pertama mengedukasi siasi masyarakat jadi saya sampaikan sekali lagi tujuannya kita bersama Ustaz Al-Fiyan Tanjung mengedukasi masyarakat mengenai siasi, siasah, syariah berpolitik secara Islam agar umat Islam juga memahami bagaimana etika berpolitik di dalam bermasyarakat yang kedua tujuan kami perekrutan anggota Majelis Taklim yang di Banyuanya Rekni juga sudah ada ketuanya Saudara Sukidi wakilnya Saudara Suroto kegiatannya kajian tafsir tiap malam selasa keliling dari rumah ke rumah barangkali ada Bapak dan para jamaah yang mengendaki untuk bergabung kami membuka diri untuk bersama-sama tiap malam Senin malam selasa keliling di Kaluran Banyuanya Rekni seluruh anggotanya yang sudah berjalan ada insyaAllah 17 orang Majelis Taklim A.S. adalah perwakilan cabang Keluran Banyuanya Rekni kemudian yang ketiga ada kami juga sengaja mengadakan penggalangan dana dana yang para jamaah Bapak Ibu nanti kumpulkan akan kami manfaatkan untuk penyelenggaraan dakwah di Solo Raya yang kami menyadari bahwasannya kami sangat memerlukan dana tersebut untuk perjuangan dakwah saya kira apa yang saya sampaikan itu saja mohon maaf atas kekurangannya nanti akan ada motivator khusus sebelum Ustaz Al-Fiat Tanjung dari Majelis Taklim A.S. Al-Islah anggota Suriah Majelis Taklim Al-Islah yaitu Ustaz Wasono Nurhati Sarjana Pendidikan atau DRS Wasono Nurhati sekali lagi sebelum Ustaz Al-Fiat Tanjung nanti akan ada motivator dari Suri Majelis Suriah Al-Islah beliau anggota Suriah Al-Islah yaitu Ustaz Dr. Anis Nurhati Masono Nurhati mohon nanti juga disimak apa isinya untuk memotivasi kita melakukan dakwah di tengah-tengah masyarakat kiranya banyak hal yang kami mengundang para jamaah Bapak Ibu sekarang banyak kurangnya banyak kelemahan dan kurangnya saya menyadari oleh sebab itu kekurangan tersebut saya hanya bisa memohon maaf kepada para jamaah yang semua hadir ini atas kekurangan-kekurangan sambutan dari kami itu saja yang bisa saya sampaikan bila itu fiqh waqam ilami tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati